assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT kali ini saya dapat bahan buat aktifkan keycam api2 di Xiaomi Mi A1 atau sebetulnya T-Shot paling banyak yang request HP ini kantulah ini baru dapat dan baru selesai saya install roomnya yaitu yang 11.040 ini kita lihat nomor buildnya 10.040 sudah Android 9 jadi mari sudah saya bikin kantulnya baru dapat HPnya jadi saya coba untuk aktifkan api2 di HP ini karena masih bawaan ini masih belum support jadi kalau ingin install keycam di HP ini harus mengaktifkan api2 nya langsung saja pertama kita aktifkan USB debuggingnya terlebih dahulu di sistem setelan terus ada tentang ponsel karena disini opsi pengembangnya ini belum keluar terlihat jadi kita harus mengeluarkan opsi pengembangnya terlebih dahulu yaitu di sistem tentang ponsel kita klik nomor build beberapa kali sampai muncul tinggal satu langkah menjadi developer sekarang anda seorang developer nanti di setelan lanjutan ini ada opsi developernya dan pastikan buat teman-teman yang belum UBL nanti sudah ada tool sendiri buat UBL nya karena ini apinya sudah di UBL jadi kita bisa langsung ke step keduanya kita tinggal aktifkan USB debuggingnya sudah aktif kita cek terlebih dahulu kita colok kita lihat kalau sudah terdeteksi biasanya disini ada Android RDP interface dan pojok bawah ada tulisan pop up di internet kita butuh bantuan minimal ADB fastbootnya buat mengecek kita coba ketik adb devices terus enter pastikan nanti di HP akan muncul seperti ini kita klik selalu izinkan terus kita klik ok biasanya kalau kita telat mengkliknya di laptopnya pun ada tulisannya unauthorized jadi kita ulangi lagi ADB device nya akan muncul kombinasi angka dan device kita langsung klik aja ADB reboot bootloader ini bertujuan untuk masuk mode fastboot secara otomatis karena nanti proses pemasangan api 2 pakai mode ADB jadi makanya kita terlebih dahulu ngetes ADB nya supaya nanti connect lanjut kita buka laptopnya pertama kita buka toolnya yaitu Gcam Mi A1 sini ada logo Android hijau kita klik dua kali pertama kita cek device terlebih dahulu kalau memang sudah connect dalam mode fastboot pasti ada tulisan dan produk t-shirt dan unlocknya pun sudah yes bahkan serial nomornya pun disini ada betulan disini cuman ada satu versi di Android nya di HP nya ada yaitu 10.040 jadi kita pilih nanti kalau kedepannya ada 4 lagi akan saya update lagi supaya support beberapa versi jika sudah dan lanjut klik Bypass kita tunggu HP nya nyala dengan otomatis jangan dinyalakan secara manual jika memang muncul biasanya Chrome secara otomatis seperti ini ini cuman masuk ke channel Ahmad SFT bisa di skip pun tidak masalah kalau mau teman-teman mau subscribe pun boleh tinggal tunggu HP nya reboot secara otomatis ya kita lihat HP nya ini adalah proses penyakit secara otomatis tidak saya mencet power karena tidak diancuk kebolehkan kita memencet HP nya dalam kode manual kita tunggu jika sudah posisi menyala perhatikan kita lihat ini adalah proses menurut HP nya tapi secara temporari adalah secara yang apa sekali lewat saja tidak permanen kita tunggu jika memang magisk nya tidak muncul kita install secara manual tapi pertama kita install solid explore terlebih dahulu karena nanti ada membuka sistem kita install terlebih dahulu ya solidnya kita izinkan tadi sudah saya kirimkan ini ada magisk APK ini buat jaga-jaga kalau memang magisk nya tidak muncul secara otomatis ini ada masa pembaruan berarti dimuncul kita lihat ternyata magisk nya muncul ya kita klik ya pastikan juga HP nya online karena tadi saat kita membypass nanti akan muncul shortchute magisk nya tapi dia belum terinstall harus kita install secara manual kita klik ya jika memang tidak mau menginstall kita langsung aja install manual yang tadi magisk APK kita install manual kita buka jika muncul seperti ini kita klik tidak ya perhatikan di sini magisk tulisannya terpasang tapi ingat di sini hanya temporary jadi jangan sekali kali HP nya di reboot kecuali sampai proses pemasangan AP2 selesai terpasang kita klik pojok atas klik pengaturan di sini cari tanggapan otomatis kita set izinkan ini mempercepat pendeteksian akses root di beberapa aplikasi kedua kita install kamera keycam nya saya pakai bulkin V16 kemudian kita buka kamera bawaan ini kamera keycam nya kita lihat ini masih for close karena apa karena kita belum menginstall AP2 kita taruh depan kita lihat ini pun masih ini semua karena kita belum memasang AP2 kita lanjut proses memasang AP2 nya kita ini di sini ada saya ulangi dari pojok atas kiri ada patisi root kita klik kita tunggu inilah gunanya tadi kalau kita set izinkan respon otomatisnya jadi tak ada pop up mengizinkan root karena ini sudah langsung di root kita klik sistem kita cari build prop saya ulang lagi biar teman-teman gak bingung kita buka solid explore terus klik root cari folder system terus cari namanya build prop kita pilih pengatur text xe kita cari apakah di sini ada script disable AP2 yaitu namanya itu persis vendor kamera hal 3 enable tapi dia value nya kosong coba kita cari persis vendor ternyata di sini kalau di HP ini Mi A1 ini ternyata gak ada script disable AP2 berbeda dengan Mi A2 ada di script disable AP2 jadi kita langsung mengaktifkan script AP2 nya via tool nya disini tulisannya ada install AP2 kita lihat HP nya reboot secara otomatis kita tinggal menunggu HP nya sampai masuk home screen sampai masuk home screen terima kasih terima kasih terima kasih api nya sudah nyalam screen kita cek manual kamera combability nya yaitu buat ngecek AP2 apakah sudah aktif kita lihat ini sudah aktif ya kita buka magis manajernya kita lihat magis tidak terpasang karena tadi root nya hanya sekali liwat jadi tidak masalah buat teman-teman yang punya mbanking ini aman buat teman-teman yang takut kalau HP nya di root jadi pakai tutorial ini kita cek lagi membuka google kamera bulking 21 kita lihat ini bisa ya mudah bukan tutorial dari saya tak perlu repot kita ngetik-ngetik sekian tutorial dari Ahmad SFT sekiranya suka dengan video saya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan tutorial dari channel Ahmad SFT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih